Nah ini kita kasih ke Aqua ya Ini karena tempatnya tidak ada Jadi kita kasih Aqua Dan ini kita kasih Assalamualaikum semuanya teman-teman Dimanapun Anda berada Berjumpa lagi ya bersama kita Tentunya masih di channelnya Dinar Dinar Dan teman-teman semuanya Mudah-mudahan hari ini diberikan kesehatan Keselamatan Dan dimudahkan rezekinya Amin ya Nah teman-teman pada kesempatan hari ini Kita akan pembuktian ya Pembuktian mungkin sekitar 3 hari ya 3 hari kita membunuh bambu Tanpa menebang ya teman-teman Dan itu kita menggunakan obat herbicida ya teman-teman Oke ya teman-teman Jadi obatnya ini bisa kita lihat dulu ya Dan teman-teman kalau ingin mencoba ya Tentunya ingin mencoba Ataupun mempraktekan Itu ada ya di video kita Mungkin sekitar 3 hari ya Itu kita beri judul Cara membunuh bambu tanpa menebang ya teman-teman Nah bisa dilihat videonya disini ya Tinggal klik saja Teman-teman bisa melihat caranya untuk meraciknya ya tentunya Meracik dan untuk membunuhnya menggunakan racun herbicida Nah ini ya teman-teman kemarin Ini obatnya Obat yang kita gunakan Bisa dilihat ya teman-teman Ini obatnya Ini namanya Lindomil ya Lindomil Dan ini Ini kita Kita kasih ke aqua ya Ini karena Tempatnya Tidak ada Jadi kita kasih aqua Dan ini kita Ini gramason Dan kita Campur ya tentunya ya Kita campur Antara satu sama ini Kita campur Dan untuk campurannya Kita kasih satu tutup ini ya Ini kita Kasih satu tutup Dan ini juga Kita kasih Satu tutup Setelah itu kita Isi air ya Isi-isi air Dengan Yang penuh tentunya Dengan Aqua Kecil ya Tagarannya Aqua kecil Nah itu ya Teman-teman Nah oke ya Teman-teman Jadi Tidak perlu lama-lama Kita Langsung saja Untuk Pembuktiannya Kita akan Lihat Bukti Buktinya Atau Sudah mati Ataupun Baru merasuk Kita belum tahu Yang jelas Kita akan Melihat dulu Hasilnya Seperti apa Nah itu ya Teman-teman Nah oke ya Tidak perlu lama-lama Jadi Kita langsung Menuju ke Lokasinya Karena Lokasinya Agak jauh Jadi Mungkin Memerlukan Perjalanan Sekitar Beberapa Menit Tentunya ya Teman-teman Oke ya Teman-teman Langsung saja Kita akan Menuju ke Lokasinya Oke ya Teman-teman Kita langsung Jalan saja Karena Cukup jauh Cukup jauh Waktu kita Membasmi Bambu Kemaren Dan teman-teman Sambil kita Lihat Juga Dengan hasil Getah karet Tadi Yang kita Panen ya Tentunya Ini sudah Kita panen Barusan ya Baru selesai Pemanennya Nah ini Dan Alhamdulillah Sudah dipanen Ini masih ada Yang netes Seperti ini Bisa dilihat Nah ini ya Ini masih netes ya Ini kalau tidak ada hujan Mudah-mudahan Bisa penuh ya Teman-teman Nah oke ya Kita Langsung saja Untuk Menuju ke Lokasinya ya Tentunya Nah oke Lanjut Kita Jalan terus Dan ini Cuaca Tidak bagus tentunya Cuacanya Karena Musim hujan Ini saja Sudah mendung ya Teman-teman Jadi Tidak perlu Lama-lama Ini Langsung saja Kita Akan menuju Ke lokasinya Takut Nanti Terkena Hujan ya Karena Perjalanan Ke rumah Kita ini Cukup lumayan Jauh ya Nah oke Kita Lanjut Jalan terus Nah ini Sudah mulai Agak dekat ya Teman-teman Sudah mulai Nyampe ya Dan ini Bisa kita Lihat teman-teman Ini hasil kita Tadi pagi Ini sudah Dipanem juga Ini masih Netas ya Nah oke Kita lanjut saja Tidak perlu Lama-lama Karena Mau hujan juga Ini ya Teman-teman Langsung saja Wah ini Mereng ya Ini bisa penuh Ini bisa penuh nanti Bisa penuh Oke Bentar lagi Mungkin sekitar 10 meteran lagi Sudah nyampe Ke tempat Bambunya Yang kita basmi Kemarin Nah ini Nah itu Bisa dilihat ya Teman-teman Itu sisa Obat kemarin ya Yang kita gunakan Lupa kita bawa Pulang Jadi kita taruh disitu Sampai sekarang Masih ada Nah ini Ini kemarin Kita campur Kita kasih Satu botol Aqua kecil ini ya Nah ini masih Sisa segini Ini ubatnya ya Ini sudah Dicampur air ya Teman-teman Nah oke Kita lanjut Bentar lagi Ini nyampe Nah oke ya Teman-teman Bisa dilihat Mungkin teman-teman Tahu Bambunya Ini bambunya Nah karena Bambunya kecil ya Teman-teman Bisa dilihat Bambunya kecil Nah ini Nah ini ya Kemarin kita Mencoba Membasmi Bambu Yang ini Karena bambu yang besar Ini sudah mati semua Sudah Kita basmi Cuman Pembasmiannya Kita kemarin Menggunakan Minyak lampu ya Minyak lampu Ataupun Minyak tanah Nah bisa dilihat ya Teman-teman Dari Daunnya Seperti ini Ini kemarin Masih hijau Masih segar ya Masih segar Seperti ini Nah ini Dan kita lihat Di bawah ya Biar teman-teman Tahu Pembuktiannya Atau mati Ataupun Belum mati Jadi ini kemarin Bisa dilihat Masih hijau Daunnya Ini masih hijau Kemarin ya Dan ini sudah Mulai kering Dan bisa Dilihat juga Dicek Ini Bisa kita dekatkan Kamera Ini Sudah mulai Hangus Ataupun gosong Gosong Bisa dilihat Seperti ini Gosong Dan ini sudah Sampai akar Sampai bawah Sampai akar-akarnya Nah ini ya teman-teman Seperti ini Nah jadi Bambu ini Bisa kita Perkirakan Akan mati Total Sampai ke Akar-akarnya Karena baru Tiga hari ya Teman-teman Tiga hari Ataupun Empat hari Ini sudah Seperti ini Setelah Kita gunakan Ini ya Nah ini ya Tentunya Teman-teman Kita gunakan ini Nah bisa dilihat ya Ini Nah ini yang Tadi di awal Mungkin sudah tahu Teman-teman Caranya Kalau ingin tahu Caranya Teman-teman Bisa nyimak Videonya Yang berjudul Cara membunuh Bambu Tanpa Menebang Nah itu ya Teman-teman Dan seperti ini Obatnya Bisa dilihat Dan alhamdulillah Daunnya Ini sudah Mulai ada yang uning Ada yang uning Dan bisa dilihat juga Nah ini ya Kuning Dan kalau yang di bawah Ini sudah mati Daunnya sudah Kuning Sudah kering ya Dan batangnya pun Sudah Mulai Hangus Ataupun Bosong ini Bosong Berkena racun ya Teman-teman Nah Oke ya Teman-teman Semuanya Mungkin Teman-teman Sudah tahu Pembuktiannya Membasmi Bambu Tanpa Menebang Nah oke Kalau begitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati